Pemirsa komunitas muslim wamena yang tinggal di Jayapura menggelar tradisi masyarakat pegunungan tengah Papua dengan membakar batu saat Ramadan. Di dalam bahara batu dimasukkan berbagai bahan pangan untuk diasapi yang nantinya saat matang dikonsumsi secara bersama-sama. Upacara bakar batu adalah tradisi masyarakat pegunungan tengah Papua yang merupakan memasak dengan cara membakar alang-alang di atas batu yang diisi bahan pangan seperti ayam, sayur mayur, dan umbi-umbian. Namun berbeda bakar batu pada umumnya. Bakar batu yang digelar di kampung Mateo, Angkasa, Jayapura, Papua ini tidak menggunakan babi sebagai bahan utama, namun menggantinya dengan ayam. Pola memasak bakar batu menggunakan bara api yang kemudian ditumpuk dengan batu serta dedaunan, kemudian bahan pangan dimasukkan ke dalamnya. Bahan pangan akan matang dari uap panas yang terperangkap di dalam batu dan dedaunan tersebut. Proses bakar batu memakan waktu sekitar 3 jam. Salah satu tokoh komunitas muslim maumena, Imran Asso di Jayapura mengatakan, tradisi bakar batu ini sebagai salah satu simbol masyarakat pegunungan tengah Papua untuk meraihkan momen besar seperti upacara perdamaian, perang suku. Namun bagi komunitas muslim maumena, tradisi ini biasa dilakukan menyambut perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Budaya kami itu gunakan dari kampung, dari Wamena, ada orang-orang Kristen, ada muslim. Itu kita bakar batu dengan potong babi. Tapi kalau khusus kami punya itu, bakar batu gunakan itu. Jadi kami di sini dari dulu sebelum bangun sholah pun, kami bakar batu. Sementara itu, Manajer Humas PT Pertamina Regional 8, Edi Mangun menjelaskan, pihaknya mendukung kegiatan bakar batu tersebut. Upaya itu sebagai bagian dari ingin memperkenalkan salah satu budaya khas masyarakat pegunungan tengah Papua kepada Kalayak. Edi Mangun juga menjamin, hasil masakan dari prosesi bakar batu tersebut sangat higienis. Tujuannya adalah membangun silaturahmi, kami dengan semua komponen masyarakat yang ada. Saya ingin memperkenalkan kepada manajemen yang mayoritas dari luar Papua. Dalam tradisi orang Papua di pegunungan itu, ada yang namanya bakar batu. Itu juga dibawa sampai dengan untuk acara buku kuasa. Jadi tujuannya itu. Di Jayapura ada sekitar 300 warga muslim asal Wamena yang berada di Papua sejak tahun 1981.